Intro 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 Terus ini kalau terangkan Daui Allah yang mati kaji Nabi Muhammad SAW Sampai anak URIP ini legal ya Maksudnya URIP resmi yang itu sertifikat USTNK URIP resmi lah Nah URIP resmi itu cara Allah ini ngerti bukti kebenarannya Allah Sampai anak URIP khalal Sampai anak URIP khalal sah cara Allah Niku URIP sampaian itu ngerti bukti Nah Allah itu pengirannya langit Orang sekedar iman, roh bukti ini Ini yang disebut Allah Liyah lika man halaka ambayinati Wayahya man hayyan Allah Ambayina Sengorah roh bukti kebenaranku benang mati Nanti kanya pengirannya sudah mati Nanti kanya pengirannya mati Wayahya man hayyan Allah Ambayina Sengorah Ya URIP mergara bukti kebenarannya Allah Subhanahu wa ta'ala Ini kira-kira Nabi diutus Mesti ada debat kusir Debat yang sedang ilmiah Ngadepi orang yang sedang ilmiah Itu serupa Pertama Fir'an pikirannya Yang jenisnya pengiran Itu Barang Yang jenisnya apa? Barang Benda Benda Tapi orang tidak Benda Sehingga dia takutnya Fir Ketika Musa cerita aku itu Itu hanya pengiran Nah pengiran itu jenis apa Maksudnya emas apa perak, apa watu, apa kayu Jadi emas itu yang mencari nakwun itu Seseorang yang berakhir Sesuatu yang tidak punya Akal Musa jawabnya Robus sama wati wal arti Yang mengirani langit dari bumi Saksirnya Fir'an Maksudnya 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 Musa cegobloke Ditakui pengiran Sangko barang apa Materini apa Kok kayu apa emas Malah jawabannya Yang mengirani langit apa Bumi Musa itu tidak punya Musa itu yang saya buatkan Apa yang punya punya Terus akhirnya Nabi Musa yang dijurus kedua Pengiranku Saya mengirani Mbah-Mbah Mudise Yaitu semua pengawal Fir'an Hampir separuh Langsung iman Mereka Mereka lagi sadar Fir'an itu lahir dari Seorang manusia Putunya seorang Mbah Buyutnya seorang Buyut Kalau tidak ada yang lain Berarti Berarti anaknya Mbah Berarti anak Putunya Mbah Buyut berarti Ciciti Lagi dosa ada Lagi dosa ada Lagi lahir Lagi lahir Lagi lahir Lagi lahir Terlamb 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 Paham ya Itu pintar Nabi Disebut Wayahya Manhayya Apa? Amdayi Lagi 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 Zaman Sampai Sholat Dukha tájima converting Barang Tense TNI Lagi Lagi TNI Paham ya Kom resignation Yes tetapi tidak sampai bantah pulau tidak tahu mau ilmu-ilmu latihan, kok bantah saya sebetulnya latihan jadi saya tahu, saya sudah banyak bantah jaman sampai dikisip nasur, saya sudah nyatanya ramah dengan saya bareng dikisip nasur, nyongkoli sampai dengan saya dikisip nasur, nyongkoli dikisip jaman sampai dikisip nasur, nyatanya selamat tapi sampai dikisip nasur, nyongkoli selamat dikisip nasur jika dikisip nasur, saya menghilingi-hilingi, nak uang tetang genan dengan Allah subhanahu orang kok, cara hukum, orang kok berlaku surat orang berlaku apa? orang kok berlaku apa? saya menghilingi ini juga sering saya menghilingi ini juga sering saya dikisip salam tapi kalau orang mengarah dari ini, aku harus berkisip kalau saya menghilingi ini, jika saya menghilingi ini jika saya menghilingi ini, nyatanya saya menghilingi ini paham ya? jadi tidak tahu, saya berlaku apa? suruh jaman saya, orang suka orang yang senang saya orang yang tidak berlaku saya tidak berlaku terus, saya suka, orang yang mau kamu berlaku, senang saya karena tidak cukup saya masih menghilingi ini saya ketika saya melahirkan saya sudah melahirkan tapi hanya suka, seakan-akan saya sedang berlaku tidak cukup orang itu tidak berlaku apa? karena saya semua tidak sampai dikisip nasur, maka menghilingi-hilingi, senang pangeran tapi tidak mau saya taklek-taklekkan rezeki saya melahirkan ini terlaku tapi saya tahu saya sudah tahu tidak tahu kalau pangeran itu berarti mbah-mba ini tanpa ada pangeran kalau pangeran ini tidak pernah terlaku saya terus pangeran ini saya merahirkan ada pangeran di Nabi yang tidak berlaku kalau saya tidak berlaku berlaku dengan hal-hal karena Nabi Ibrahim berlaku berlaku ibrahim. pengirannya semua. jadi nabi ibrahim, yang nabi Allah itu yuhyi wahyumin. yang itu nabi, 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 nabi nabi, nabi, nabi. ada 2 tahun di celup. yang nabi dibunuh, yang nabi nabi, nabi, nabi nabi, nabi, nabi. ibrahim tidak mungkin nabi, 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 nabi. maksud saya tidak bernah. maksud saya tidak maksud saya tidak yang sekarang hidup itu tidak kamu yang memberi nyawa Anda tidak ikut memberi kontribusi akhirnya Nabi Ibrahim beralih ke hujah yang berbeda Tuhan ku adalah yang memperjalankan matahari dari timur ke barat kalau Anda Tuhan coba dari barat ke timur kan kemudian hujahnya argumentasinya orang kafir ini run jadi semua Nabi itu pertama itu diajari hujah hujah itu cara argumentasi memastikan bahwa Allah itu wujud dan Allah itu lasari tapi perdebatan ini selalu tidak ilminya karena tidak ada piti yang kafir saya harus punya kebodohan saya harus akut kebodohannya pun apa? tidak umat yang di selama kita semua kebodohan saya akut karena Imam Asyari itu nanti dipermalukan pintar-pintar orang tentang Tauhid itu Imam Asyari periode ulama karena orang Indonesia rata-rata disebut ahli sunnah wal jamaah ala maghabil as'ari tapi rata-rata kan as'ari ala maghabil as'ari kan ya rata pokoknya mau ini maghabil as'ari terus ngomong anak-anak jenisnya as'ari as'ari teribakul bakso ya as'ari bang satpam ya napa as'ari semacam aja sebagian ya orang yang korupsi jenisnya napa as'ari tapi awal-awalnya as'ari as'ari Imam Juna itu ngomong top-top as'ari al-Junaidi atau Imam Ghazali tapi orang Indonesia yang kurang ajar jadi pintar-pintar sampai kurang ajarnya pintar orang orang jenisnya Abdul Qadir al-Jilani jenisnya Muhammad tapi belinya raka rupa bareng-belinya diprotes kegeden jenis lu jawabnya malah enak Ghazali kok kegeden malah orang jenisnya Muhammad hahaha artinya Ghazali kok kegeden malah orang jenisnya Muhammad tapi orang Jawa itu ngomong ya orang orang jenisnya Abdul Qadir Jilani itu orang orang jenisnya kegeden padahal tangganya jenisnya Muhammad itu kebiasa padahal si Abdul Qadir dari Nabi Muhammad itu kan ada orang lain kalau tapi menurut saya semua ini kuduhnya jadi semua Nabi ini diwarai argumentasi memastikan anak Tuhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala disebut watilkah hujah tunah adainaha ibrahim apa narfa'u daru jadim mana hujah ini penting ini kalau hujah ini agama ini harus mati agama ini harus mati karena setiap agama itu tidak membutuhkan kepastian argumentasi Allah ini kuwahidun nasarikalah nomor 2 kepastian nubuah ini kepastian apa nubuah ini juga punya ciri-ciri khas nubuah terima kasih